Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Bidan Citra dari Curhat Bidan TV pada kesempatan kali ini saya akan share dan membahas mengenai cairan yang dibutuhkan bagi ibu hamil tapi sebelum video ini berlanjut saya akan mengingatkan terlebih dahulu untuk klik tombol subscribe dan mengaktifkan loncengnya agar selalu mendapatkan memberitahuan tentang video terbaru dari kami jangan lupa untuk mengikuti sosial media kami lainnya yang tertera di deskripsi dan kunjungi website kami di www.curhatbiran.com untuk informasi yang lebih lengkap dan tanya jawab langsung dengan saya sendiri Anda tentu sudah tahu dong pentingnya kebutuhan cairan bagi tubuh jika ada kekurangan cairan atau disebut dengan dehidrasi maka akan menyebabkan beberapa masalah yang serius sebetulnya tidak sulit kok mencegah dehidrasi asalkan kebutuhan cairan terpenuhi yaitu minimal 8 gelas per hari bagi orang dewasa normal nah jika normalnya 8 gelas per hari maka kebutuhan cairan bagi ibu hamil tentu lebih banyak dari itu dong karena ibu hamil membutuhkan cairan yang tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi untuk janinnya juga nah ada beberapa dampak apabila ibu hamil mengalami dehidrasi yang pertama yaitu mempengaruhi ketuban saat anak hamil tentu janin akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim janin pun akan berenang di dalam air ketuban atau disebut dengan amnion nah ketuban ini salah satu fungsinya yaitu menjaga janin dari marah bahaya perlu diketahui bahwa air ketuban 90% terdiri dari air yang di dalamnya terdapat elektrolit protein dan karbohidrat karena air ketuban banyak air oleh karena itu ibu hamil harus terhidrasi karena jika ibu hamil mengalami dehidrasi maka sebagian besar ibu hamil mengalami oligohidramion atau air ketuban yang kurang kemudian yang kedua yaitu ISK atau infeksi saluran kemi anda tentu tahu dong penyakit infeksi saluran kemi nah ISK ini biasanya lebih sering menyerang ibu hamil nah saat ibu hamil mengalami ISK tentu akan membahayakan janinnya oleh karena itu ibu hamil harus banyak minum karena ketika banyak minum frekuensi buang air kecil pun meningkat sehingga bakteri pada saluran kemi pun akan ikut terbuang kemudian yang ketiga yaitu persalinan prematur nah jika anda kurang minum atau mengalami dehidrasi maka akan meningkatkan peluang kontraksi dini yaitu prematur kontraksi nah ketika prematur kontraksi ini tidak ditangani dengan baik maka akan meningkatkan peluang persalinan prematur pada trimester 2 dan trimester 3 oleh karena itu ibu hamil harus banyak minum secara preventif jangan minum hanya ketika haus saja karena kadang dehidrasi ini tidak dapat disadari kemudian yang keempat yaitu anemia nah sejumlah nutrisi dialirkan melalui darah ke seluruh tubuh jika anda mengalami anemia maka volume darah yang rendah akan membuat sirkulasi di dalam tubuh lebih lama ketika nutrisi ini dialirkannya lebih lama oleh darah ke seluruh tubuh termasuk janin melalui placenta maka akan mengalami anemia kekurangan darah dan tubuh kembang janin pun akan terhambat yang kelima yaitu mudah lelah ketika ibu hamil mengalami dehidrasi maka akan mengalami kelelahan atau mudah lelah nah kelelahan ini tentu akan membuat aktivitas ibu hamil sehari-hari akan terhambat kemudian yang keenam sembelit saat dehidrasi maka akan mempengaruhi pergerakan usus dan saluran pencernaan sehingga akan mengakibatkan sembelit ketika ibu hamil mengalami sembelit tentu akan merasa tidak nyaman dong oleh karena itu hindarilah dehidrasi dengan banyak minum atau minimal sehari 10 gelas ada beberapa tanda ibu hamil mengalami dehidrasi yang pertama yaitu mudah lelah mulut terasa kering pusing, sakit kepala, frekuensi buang air kecil berkurang dan jantung berdebar nah itulah tadi pembahasan mengenai cairan yang dibutuhkan bagi ibu hamil semoga video kali ini bermanfaat bagi anda dan orang-orang di sekitar anda yang anda sayangi jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe video-video dari kami besar harapan kami kami mampu memberikan informasi yang bermanfaat bagi keluarga Indonesia yang sehat dan sejahtera wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati